Halo beren kembali lagi di Amanda channel nah kemarin hebohkan ada tiga pohang klas yang akan dihibahkan ke Indonesia tapi kalian tidak sadar Korea Selatan ini pambreh berhibah korvet pohang klas ke Indonesia ada niatan seperti ini beren yang wajib diantisipasi kalau memang oke ya nggak apa-apa seperti itu usut punya usut Indonesia ditawari hibah korvet pohang klas dari Korea Selatan tiga unit korvet pohang klas dari Korea Selatan rencananya akan diberikan kepada pemerintah Indonesia rencana hibah tiga unit korvet pohang klas ke Indonesia ini disampaikan sendiri oleh komandan ROKN Korea Selatan hibah ini tentu akan diproses dahulu oleh Indonesia yang diterima atau tidak kira-kira kalian menerima enggak diterima enggak beran kira-kira pasalnya pohang klas sudah berumur puluhan tahun dengan demikian rencana hibah harus dikaji ulang misal berapa biaya repowering ketersediaan awak kapal dan suku cadang kapalnya nanti dibeli enggak ada suku cadang mangkrak-mangkrak lagi-mangkrak lagi kan kita bisa bisa buat kapal perang kenapa terima hibah kalau ada embel-embelnya ataupun gimana ya brand enggak ada istilah makan siang gratis lah pasti ada sesuatu dari Korea Selatan ini yang diambil keuntungannya oleh Indonesia ini brand nah usut punya usut memang kapal diberi gratis namun apabila perawatan membengkak justru lebih ekonomis membeli baru disebutkan seperti itu brand nah dikutip dari naval teknologi pohang sendiri bukan korvet yang kaleng-kaleng kalau senjatanya persenjataan pohang begitu mengerikan ia dilengkapi dua meriam otomelara 76 mm di deck depannya kemudian untuk menangkis serangan udara ada mistral serta dua CIWS bereda dardu ada rudal anti kapal pohang juga sama berbahayanya yakni ada mm38 naik syoket atau ada RGM 84C herpen dan rudal buatan lokal SSM 700k nah yang menjadi pertimbangan itu ini seperti ini brand usut punya usut ada udang dibalik batu dalam rencana hibah ini yakni Korea Selatan pamrih berharap hibah pohang kles akan membuka jalan bagi mereka untuk meneruskan proyek kapal selam Changbogo batch kedua untuk TNI angkatan laut brand nah kira-kira kalian mau nggak jika diberikan pohang kles tapi Korea Selatan harus meneruskan proyek kapal selam Changbogo batch kedua ini kira-kira kalian mau bertidak silahkan jerut-benjerut di kolom komentar nah tulis dari laporan naval syul berharap corvette berbakat itu atau pohang akan membuka jalan bagi pengadaan kapal selam atau kapal permukaan tambahan oleh Indonesia nah inilah yang mimin sebut nggak ada makan makan siang gratis jadi pohang ini untuk membuka jalan bagi pengadaan kapal selam atau kapal permukaan tambahan oleh TNI angkatan laut brand padahal disebutkan Changbogo milik Indonesia itu katanya berisi gak efisien kapal selamnya berisi gitu seperti diketahui bahwa TNI angkatan laut mengoperasikan tiga kapal selam Changbogo buatan DSME dengan alih teknologi ke PT Pal Surabaya namun nampaknya Indonesia enggan menambah lagi kapal selam tersebut dan memilih membeli jenis lainnya beberapa pihak mengharapkan kerjasama yang lebih besar antara Korea Selatan dan TNI angkatan laut akan membuka peluang bisnis baru pembuatan kapal rock daewu shape building dan marine engineering dan mengirim teknisi minggu depan untuk melakukan pemeliharaan pada dua pertama dari tiga kapal selam Changbogo seberat 1.400 ton yang dikirim ke Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan senilai kurang lebih 1,07 miliar USD tulis dari Navel News brand Nah Korea Selatan ingin membeli ingin Indonesia menerima korvet Puhang klas sebagai pelicin agar kapal selam dagangannya laku kembali dibeli oleh Indonesia jadi seperti itu dikasih umpan dulu korvet nih nanti beli lagi agar beli lagi Changbogo klas bed kedua kira-kira ya seperti itulah brand permainan ataupun cara jitunya Korea Selatan mengambil hatinya Indonesia Nah sebelumnya dikutip oleh Navel juga tanggal 22 Januari rupanya menurut pengakuan situs berita kemaritiman Bapak KSI Laksamana TNI Yudha Margonola yang meminta hibah tiga buah korvet ke Korea Selatan pada kunjungan ke Seoul pada April tahun 2021 silam brand Nah disebutkan bahwasanya pohang ini dibuat Korea Selatan sebanyak 24 unit dan difungsikan untuk membendung pergerakan agresif Korea Utara di Laut Kuning dan usut punya usut Bapak Yudha Margonola telah meminta transfer tiga korvet selama keunjungan ke Republik Korea atau ROK pada bulan April tahun lalu jadi laporan dari naval news ini bener Nah itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut nggak ada makan siang gratis ataupun ada udang dibalik batu Korea Selatan pamrih beribah korvet pohang klas agar bisa meneruskan proyek pembelian atau Indonesia bisa membeli lagi Changbogo klas bed kedua brand Nah kira-kira kalian setuju atau tidak setuju brand silahkan cerot-bercerot di kolom komentar Nah oke sekian dulu video dari Amanda channel jangan lupa like share komentar subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih see you next time bye selamat menikmati